Intro Halo Assalamualaikum, pada 13 Juli 2020 ini Huawei merilis 3 buah produk baru ya dan salah satunya adalah tablet Huawei MatePad ini mungkin teman-teman sudah nonton unboxing dan review dari Huawei MatePad Pro nah kira-kira apa bedanya dengan MatePad yang tanpa Pro ini yang saya tahu sih ini beda di ukuran layar ya ini 10,4 inci, kalau yang Pro itu 10,8 tapi nggak tahu nih dimensinya apakah berbeda juga mengingat kalau saya perhatikan kayaknya bezel dari Huawei MatePad yang ini sedikit lebih tebal ya jadi kameranya pun nggak pancol tapi di sisi atas kemudian ini juga pakai prosesor Kirin 810 ya dengan RAM 4GB dan storage 64GB ada keterangan di sini? ya ada nih RAM 4GB, storage-nya 64GB, warnanya masih tetap grey ya Midnight grey, modelnya BH3W09 dan ini saya nggak tahu, ini ada jaringan selulernya atau tidak nanti kita cek, kita akan buka dulu yang jelas seperti biasa di sisi depan dari kemasan produk Huawei sekarang selalu ada logo ini nih, explore it on App Gallery jadi Huawei mengandalkan App Gallery buat install-install software nanti kita akan coba juga di video reviewnya tentang Petal Search katanya sih menarik ya dulu pernah ada yang komen, netizen di video saya mensuggest atau menyarankan mengandalkan, coba dong Petal Search katanya membantu banget ketika lagi search aplikasi di App Gallery itu tabletnya, kita sambilkan dulu kita lihat isi di dalam penjualannya di sini ada SIM tray ejector bentuknya beda ya, dari SIM tray ejector punyanya handphone sekarang kita lihat dulu di partisi ini ada apa saja yang pertama ada kabel charging atau kabel datanya oke, ini tanpa aksen ungu ya dicolokannya putih saja USB Type-C tentu saja kemudian ada Quick Start Guide lalu ada kartu garansinya ya dan ini juga dapat adapter dari jack audio ke USB Type-C ya jadi kemudian tabletnya juga nggak punya jack audio tapi dengan penyertaan adapter seperti ini sangat membantu banget lalu di sini ada, oke, kabel chargernya seperti ini kita lihat outputnya 5V 2A ya 10W saja kepala chargernya dengan ujung EU plug seperti ini ini dia tabletnya, masih di plastikin dan kita akan geser buat mengeluarkannya ya, seperti ini warna midnight grey-nya kena cahaya di kamera dengan bahan polikarbonat seperti ini di bagian back cover ini kemudian pinggirannya juga kemungkinan polikarbonat juga karena tidak adanya garis antena ya dan kamu bisa lihat juga di sisi kanan ini ada 2 set speaker grill 1, 2, lalu ada port USB Type-C hal yang sama juga ada di sisi kiri ada 2 set speaker grill jadi ada 4 speakernya dan masih berlabel Harman Kardon ya jadi kalau di MatePad Pro udah kebukti banget tuh speakernya menggelegar enak banget buat nonton, buat dengerin lagu tanpa Bluetooth speaker sama sekali dan kalau ngeliat layout kameranya sama dengan Huawei MatePad Pro ya 1 kamera, kemudian 1 LED flash saya belum tahu resolusinya kamera yang ini tapi ngeliat ukuran fisiknya tidak terlalu besar sepertinya hanya cukup buat video call mungkin ya lalu di sini entah ada lubang apa 1, mungkin noise cancellation microphone ya dan ini kalau dipegang-pegang dimensinya sepertinya sama persis dengan MatePad Pro ya mengingat layout kameranya juga sama persis dan siapa tahu ini bisa dipasangkan dengan keyboard case-nya Huawei MatePad Pro karena ini dampak penjualnya tidak diseretakan ya mungkin untuk menghemat juga biaya biar bisa dijual dengan lebih terjangkau dan di sisi atas ini ada 1, 2, 3, 4 apakah ini microphone semua? saya belum tahu saya belum bisa pastikan dan di sini ada tombol volume rocker nah di sisi kiri tadi saya lupa ini nggak dibahas ada tombol power-nya ya dan di sisi bawah ada SIM tray-nya kita akan buka apakah ini punya slot untuk SIM card ya yang artinya ada jaringan seluler-nya oke ini buat SD card jadi ada kemungkinan Huawei MatePad ini adalah wifi only ya kalau begitu bisa dipastikan harganya akan terpaut cukup jauh dari MatePad Pro kebetulan waktu saya unbox ini saya belum tahu harga resminya berapa dan akan saya update di judul atau deskripsi video ini ya kita akan pasangkan kembali ini lalu kita nyalakan ya oh jingle Huawei ini gimana gitu ya kayak familiar banget ya iyalah banyak banget device Huawei saya di rumah geser ke atas untuk membuka kunci dan di sini langsung muncul layanan purna jual Huawei resmi selamat datang di dukungan dukungan dan layanan resmi ya sepertinya memang versi yang buat reviewer ini tetap versi garansi resmi kalau MatePad ini dan di sini kita bisa lihat banyak folder-folder yang belum terisi aplikasi dia minta koneksi wifi dulu dan kalau ngelihat layarnya ini dia punya bezel yang lebih tebal ya dibandingkan MatePad Pro jadi bisa tuh masuk kamera depannya di bagian bezel sisi atas ya dan ini layarnya tetap 2K ya jadi ini resolusinya 2000x1200 kemudian kita akan lihat di about phone tentang tablet Huawei MatePad BAH3W09 nomor pembuatan 1010151 GPU Turbo versi MUI-nya ini adalah 10.1.0 ya dengan Android version 10 Android 10 dengan security patch level ada di 1 Juni 2020 udah lumayan update nih resolusinya 2000x1200 dan dari 64GB free storage-nya adalah 49,7GB ya RAM-nya 4GB processor-nya Kirin 810 dan kita lihat apakah ada software update tidak ada ini sudah terbaru kita lihat sedikit kameranya yuk nanti untuk lokasi dan ini bisa zoom sampai dengan 6 kali kamera belakangnya tapi kemungkinan zoomnya zoom digital ya karena cuma satu kamera saja lainnya video foto percantik dan lainnya ada pro panorama lukisan cahaya gambar gerak timelapse HDR dan sticker yang pro ini oke yang pro ini ISO-nya bisa diatur dari 100% sampai dengan 1600 shutter speed dari 1.4000 sampai dengan 8 detik lanjut metering-nya bisa diatur apakah area center weight atau spot kemudian autofocus-nya bisa continuous single autofocus sama manual autofocus dan ini berlaku juga buat perekaman video ya ada settingan pro-nya ISO-nya sama metering-nya juga sama ada exposure compression-nya juga fokus-nya juga sama bisa diatur apakah autofocus single autofocus continuous atau manual fokus yang just good untuk kameranya sebuah tablet lengkap pengaturannya dan kamera depan kita bisa juga aktifkan mode cantiknya ya oke kamera depannya disini ini buat zoom-an udah enak banget kayaknya nih tinggal kita cari di app gallery ini apakah ada zoom atau tidak Shopee uh Shopee mah udah ada pasti nih mantap keren Shopee Shopee my telcom cell ada my xl bca mobile tiktok ada tuh video jukes kalau kayak facebook instagram sudah pasti ada whatsapp juga bisa tadi kita mau cari apa sih kita mau cari eee bentar zoom 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 sampai lupa saya zoom zoom meeting zoom meeting ada ya 1 juta kali dipasang jadi kalau buat meeting online tablet ini sudah bisa sudah mendukung memang tidak ada GMS nya ya tablet ini kalau kamu lihat ke samping juga gak ada dan seperti biasa kalau Huawei kamu bisa set juga apakah mau ada aplikasi drawer atau tidak kalau ini by default gak ada jadi semua aplikasi ditumpuk ke kanan ke layar sebelah kanan kalau saya ditanya apakah saya suka pakai koneksi seluar di tablet jawabannya enggak jadi karena tablet ini kebanyakan dipakai buat di rumah saja pastinya ada wifi di rumah jadinya udah cocok-cocok aja saya dengan tablet yang wifi only termasuk kalau ke cafe biasanya saya bawa juga Mivi ya karena kan buat laptop juga butuh internet dan saya biasanya gak mau pakai free wifi di cafe dulu sih suka tapi sekarang enggak karena pernah kebobolan salah satu akun e-commerce saya indikasinya setelah login di salah satu cafe ya jadi menurut saya kalau kamu mau punya tablet seperti ini jangan lupa punya Mivi sendiri juga ya jadi kalau berpergian butuh internet gak pusing atau lettering dari smartphone lah ya bisa ya zaman sekarang udah canggih semua oke gitu aja mungkin unboxing dari tablet terbaru Huawei ini Huawei MatePad ditunggu aja video reviewnya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ada video terbaru dari saya sekian unboxing kali ini dari Kota Simahi Agung Mabit Nundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!